Pemirsa sedikitnya 53 anak menderita stunting ditemukan di Desa Jeragung, Kabupaten Demak. Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang selama 3 bulan membantu desa setempat untuk mencegah bertambahnya jumlah penderita penyakit kerdil tersebut. Balita ini adalah Kesia Oktavia Putri, cucu dari Sanifah warga Desa Jeragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Walau sudah berumur 3 tahun, namun tinggi badannya tidak seperti Balita pada umumnya. Selain tinggi badannya 85 cm, berat badan Kesia hanya 10 kg, sehingga tim kesehatan desa menempatkan Kesia sebagai penderita stunting. Menurut Sanifah, sejak 1 tahun ditinggal ibunya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Malaysia, hampir setiap hari Kesia tidak mau makan nasi. Jika lapar, Kesia hanya meminta jajan atau minum susu. Kebiasaan tidak makan makanan sehat inilah yang menyebabkan Kesia menderita stunting. Kesia adalah 1 dari 53 Balita menderita stunting di Desa Jeragung. Mereka tumbuh dengan badan lebih kecil dari Balita lain. Banyaknya penderita stunting mendorong mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, datang di Desa Jeragung untuk menjegah bertambahnya penderita stunting. Sejak awal bulan September lalu, tim dari Undip ini mendirikan posyandu dan melakukan penyeluhan untuk pencegahan stunting. Mereka juga menjalin kerjasama dengan pihak desa untuk mendanai peningkatan gisi bagi warga penderita stunting. Makan nasi itu jarang sekali. Jarang? Jajan gitu ya? Iya. Kalau ibunya mana ibunya? Ibunya kerja. Jumlah stunting di pendataan kami ada 53 anak. Kemudian di bulan September itu sudah kita tangani sudah lulus 2, kemudian di bulan Oktober ini lulus 7. Untuk mencegah stunting yang ada di Desa Jeragung ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama, hari ini kita melakukan gerakan bersih-bersih sungai. Salah satu pendukung untuk mencegah terjadinya stunting yaitu stunting yang baik itu harus dijaga. Yang kedua, kita melakukan pembentukan kader posyandu remaja untuk pencegahan stunting agar stunting itu tidak tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Kebersihan menjadi persoalan utama dalam pencegahan stunting. Mahasiswa Magister Undip juga mengenalkan bagaimana hidup sehat bagi anak sekolah dasar. Mereka juga mengenalkan cara mencuci tangan yang benar dan sehat. Dari Demak, Sukma Wijaya, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.